Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cara Perkembang Biakan Dengan Sepora Merupakan Cara Perkembang Biakan Secara Vegetatif Alami Salah Satu Contoh Cara Perkembang Biakan Dengan Sepora Pada Tanaman Paku Pakuan Pakis Termasuk Termasuk Tumbuhan Paku Pakuan Berkembang Biak Dengan Sepora Sepora Terdapat Pada Bagian Belakang Daun Tumbuhan Paku Pakuan Coba Lihat Di Belakang Daun Pakis Disitu Terdapat Banyak Bintik-Bintik Hitam Seperti Biji Tetapi Sangat Halus Bintik Hitam Tersebut Adalah Kumpulan Sepora Pada Saatnya Sepora Atau Bintik Hitam Itu Pecah Sepora Keluar Dan Diterbangkan Angin Sepora Yang Diterbangkan Dengan Angin Akan Jatuh Ketempat Yang Cocep Maka Sepora Akan Tumbuh Dan Berkembang Menjadi Tumbuhan Paku Baru Selain Angin Sepora Juga Bisa Tersebar Melalui Air Atau Dibawa Binatang Secara Tidak Sengaja Begitulah Cara Pembuatan Paku Berkembang Biak Dengan Sepora Selain Angin 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 Sepora Ada 5 Manfaat Tumbuhan Sepora 1. Sebagai Alat Persebaran Tumbuhan 2. Menjaga Tumbuhan Dari Kebunahan 3. Menjaga Keseimbangan Ekosistem 4. Pada Jenis Tertentu Pada Jenis Tertentu Dapat Dijadikan Sebagai Obat 5. Pada Jenis Tertentu Dapat Dijadikan Sebagai Bahan Makanan Semangat Ipa Mudah Pasti Bisa Mendapatkan Nilai Yang Terbaik Mohon Maaf Bila Ada Perkataan Salah Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh